Komandan Satgas TMMD, Letkol Infateri Eko Pasca HN, mematau pelaksanaan TMMD di Desa Boto, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidra. Dandim 1420 Sidra, Letkol Infateri Eko Pasca, meninjau lokasi pelaksanaan tentara menunggal membangun desa atau TMMD ke-102. Kali ini, pertinjauan dilakukan di Dusunto Dangasa, Desa Boto, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidra. Dalam kunjungannya, Dandim 1420 Sidra mematau langsung pembangunan saluran irigasi. Letkol Infateri Eko Pasca HN mengatakan irigasi ini akan mengairi areal persawahan warga di Desa Boto, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidra. Irigasi yang dikerjakan Satgas TMMD ini sepanjang 420 meter dan diproyeksikan mengairi sekitar 100 hektare persawahan warga. Selamat siang, saya berada di lokasi TMMD yang sasaran ke-2, yaitu pembangunan irigasi sepanjang 425 meter. Sekarang kita sedang mengerjakan, kita mulai melaksanakan dari Pra TMMD sampai dengan TMMD yang dibuka baru sekitar 2 hari yang lalu, progres kita sudah mencapai 25 persen, yaitu sekitar 160 meter. Tapi ini baru dari sisi kanan-kiri untuk irigasi, belum kita nanti ada finishing, yaitu penghalusan termasuk dasar dari lantai irigasi. Terus untuk kendala-kendala sini itu bagaimana? Untuk kendala, yang pertama awal kita mengerjakan di sini, karena cuacanya hujan, yaitu cuaca sangat menjadi kendala saat itu. Tapi bisa kita menggunakan beberapa alat, akhirnya bisa sampai 100 meter kita kerjakan saat cuaca yang sangat buruk, kita menggunakan alat-alat dari kodim maupun kita juga menggunakan alat-alat dari masyarakat, itu bisa kita capai. Selain itu, yang kedua, bahan-bahan yang akan kita buat untuk irigasi ini, seperti batu, pasir, sangat sulit kita cari di sini, sehingga kita harus mendatangkan dari pasir dari pinrang, termasuk batu itu dari Lalawoy, di wilayah kita sendiri. Sehingga jarak tempuh antara pinrang dengan sini bisa ditebus sampai 2 jam. Belum nanti kalau kendaraan ataupun pengangkutnya ini, dengan melewati medan seperti ini, ya banyak yang terpentok ataupun macet, sehingga perlu ditarik dengan alat-alat berat, dan sehingga kendaraan bisa keluar dari macetnya. Target penyelesaiannya ini? Kalau kami punya target, itu diharapkan, ini kan satu bulan kita punya waktu untuk pelaksanaan TNMD ini. Tapi saya punya target, mungkin sekitar satu minggu sebelum penutupan, semuanya sudah selesai. Tinggal nanti ada kekurangan-kurangan, ada waktu satu minggu inilah, nanti untuk pengecekan dari tim teknisi dari kita sendiri, dari Sibang, termasuk nanti tim teknisi dari pemerintah daerah. Sehingga yang apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan spek yang sudah, atau RAP yang sudah ditetapkan. Kalau anu sendiri, ini kan? Dengan adanya irigasi yang sepanjang 425 ini, nanti bisa mengairi sawah yang ada di sini. Ini ada cetak sawah baru, pulang lebih di sini 25 hektare, dan ada di sebelah sana itu ada sekitar 15 hektare. Dan seluruh yang ada di sini, lokasi ini ada 100 hektare, kurang lebih. Nah itulah nanti yang akan bisa mengairi air sawah ini sekitar 100 hektare. Itu hasil penciptakan yang 100 hektare? Yang penciptakan di sini ini sekitar 25 hektare, yang di sebelah barat itu sekitar 15 hektare. Seluruhnya sawah-sawah lama, yang selama ini menggunakan sistem pada hujan, ataupun tanam ladang dengan padi doko, nanti bisa dimanfaatkan untuk yang ini pengairan secara rutin. Dalam kunjungan Dandi 1420 Sidrap ke lokasi TMMD ini, didampingi oleh Dandramil 1420-052 Pitwe. Dalam program TMMD yang ke-102 ini, pelaksananya dibagi di dua titik yakni di Desa Cintrana, Kecamatan Pacalautan, dan juga di Desa Boto, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap. TMMD ini melibatkan sedikitnya 159 personil gabungan, TNI, Polri, PMK Sidrap, dan masyarakat. Dari Kecamatan Pituriase, Erwin Parole melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!